Partai Nasdem menyampaikan pihaknya tak ingin mendeklarasikan Capres dan Cawapres sekaligus di Koalisi Perubahan. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan deklarasi Cawapres yang dilakukan terpisah supaya menjadi elemen surprise. Willy mengatakan proses Koalisi Perubahan telah menyepakati Cawapres harus memiliki efek elektoral. Ia tak masalah jika parpol mitra koalisi menginginkan deklarasi Capres dan Cawapres dilakukan sepaket. Lebih lanjut Willy meyakini pengusungan Andis sebagai Capres akan memenuhi tiket atau syarat presidential threshold sebesar 20% saat didaftarkan ke KPU. Ia mengatakan pendaftaran Capres dan Cawapres dari Nasdem bersama poros koalisi dilakukan maksimal Juni 2023. Tidak ada kawin paksa dan ini harus menjadi duit tunggal untuk proses pemenangan karena kita ingin Cawapres itu bukan hanya orang yang gunting kita atau Bansera. Dan dalam hemat partai Nasdem, deklarasi bersama tidak harus mendeklarasikan Cawapres duluan karena kita berpikir elemen of surprise. Kita juga harus mempertimbangkan siapa nanti yang akan menjadi lawan tanding pasangan siapa. Sehingga dia menjadi sangat presisi untuk kemudian diperbincangkan siapa yang akan mendampil mas Anis. Variable-variable itu menjadi satu randasan pemikiran dalam kita menentukan sikap politik dan kebijakan politik. Mana yang kami lakukan.